Halo, Sobat Youtube semuanya. SUV ladder frame Nissan Terra sudah tak lagi dijual di Indonesia. Ditengah rai karena penjualannya yang tak begitu moncer jadi penyebabnya. Usai meluncur Agustus tahun 2018 lalu, Terra belum berhasil mengalahkan kompatriotnya, Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero Sport. Hal yang sama juga terjadi di Filipina dan Thailand. Penjualannya pada 2018 lalu mengacu data wholesale distribusi dari pabrik ke dealer. Gaikindo sebanyak 793 unit, sempat merangkak naik sebenarnya pada 2019, yang mencatat distribusi sebesar 1.166 unit. Namun setahun berikutnya pada 2020, Dewi Fortuna berkata lain. Taji Nissan Terra menumpul dan cuma terkirim ke dealer sebanyak 800 unit. Itu pun tidak genap 12 bulan. Suplai unitnya terakhir dilakukan pada September sebanyak 1 unit. Puncaknya pada paruh pertama 2021 ini, tak ada Terra yang dipasok ke jaringan penjualan. Saat dikonfirmasi, Julian Osmond, Head of Marketing Communication Nissan Motor Distribution Indonesia mengungkapkan bahwa Terra memang sudah tidak tersedia di pasaran. Nissan Terra model sudah habis stoknya, terangnya. Nissan Terra 2022 Faselift kapan meluncur di Indonesia? Pabrikan sebenarnya bukannya tanpa strategi. Tanpa menunggu waktu lama, Nissan Terra mendapat penyegaran berupa Faselift pada akhir 2020. Penjualannya dilakukan di Timur Tengah terlebih dahulu di Timur Tengah dengan nama X-Tera. Kabar terakhir menyebut Nissan Terra 2022 Faselift bakal mengaspal di Asia Tenggara pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 mendata. Negara pertama yang bakal meluncurkannya adalah Thailand, sebagai basis produksi se-Asia Tenggara yang sekaligus menyuntik mati model pertamanya. Lalu kapan meluncur di Indonesia? Ya, soal ini Julian Enggan berkomentar lebih jauh. Masih kami pelajari kemungkinannya, ubahan pada Nissan Terra 2022 Faselift pertama berkutat pada dapur pacu baru berupa mesin diesel 2300 cm3 dengan twin turbo. Di atas kertas menjanjikan tenaga 188 dk dan torsi puncak 450 Nm. Daya maksimumnya itu dikawinkan pada transmisi otomatis 7 percepatan ke penggerak belakang, RWD, atau 4WD, 4WD, kemudian pada sektor penampilan yang tak akan beda jauh dari versi Timur Tengah. Bagian wajahnya jadi lebih minimalis pakai bahasa desain V-Motion yang dilengkapi 4 bila horizontal pada grillenya. Housing lampu juga jadi lebih pipih dan sudah mengadopsi teknologi LED. Area bumper juga ikut direvisi, yang dirancang vertikal untuk menambah kesan gagah dan sporty. Urusan lampu belakang juga tak luput dari pembaharuan. Kini sudah pakai pendaran lampu LED bar, sehingga membuat Terra tak lagi ketinggalan zaman. Mobil hasil perkawinan Navara itu juga mendapat peningkatan fitur seperti halnya rem cakram semua roda. Pengereman otomatis saat darurat, ditambah rear cross traffic alert. Ada pun sektor penunjang kenyamanan menggunakan head unit 9 inci layar sentuh yang terkoneksi Apple CarPlay dan Android Auto. Nah demikianlah informasi otomotif terbaru dari kami, semoga informasi barusan bermanfaat dan bisa menjadi bahan referensi. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti kami agar tidak ketinggalan info otomotif terbaru, dengan mengeklik tombol subscribe. Terima kasih telah menonton!